Esoknya mau nikah nih, malemnya gue telfon. Mas aku ngerasa kejebak sama keadaan. Aku gak siap, gue bilang. Gue gak asal kayak gue cinta gak sih sama dia. Yang gue butuh figure beda 13 tahun nih, lo ngomong gue. Lo kan harusnya lebih tua dari gue, lo harus ngertiin gue dong. Lo harus manjain gue. Lo jangan pernah beningin gue sama orang lain. Gue telfon pengacara. Depan Aureology, gue bilang gue mau pisah. Lo keluar kaki dari sini, lo gak usah balik lagi ke rumah kita. Jadi lo 10 hari pernah gak tidur gitu? Gak tidur, zombie bener. Hah? Lo kalau gak tidur kayak zombie gak? Iya, iya, iya. Kan lo kayak capek. Habis itu gue harus podcast, lo mau syuting, lo mau marah aja kan? Lo di kasur tapi lo gak tidur gitu. Lo ngapain tuh di kasur gitu? Ya gue ngeram. Lo mikir. Banyak yang bilang, kan jadi banyak orang harus sempet gue di guna-guna lah apa, PKI iniin gitu. Cuma gue orangnya kan gak percaya gitu-gitu ya. Gue tetep medis gitu loh. Periksa? Periksa, gue udah gila sampe kemana ke Singapura, kemana-mana, ke semua dokter. Temukan apa? Ada. Eh, sampai sekarang lo susah tidur, ayo udah gitu. Jadi gue kalau gak minum obat tidur, ya gak tidur. Mas Anang bilang, apa tuh kalau gitu? Lo gak tidur tuh? Dia tuh helpful banget kayak, udah di tempat tidur, oke dia, kalau misalnya dia masih mau main internet apa, dia pake ini, terus dia gelapin. Ya gue tidur aja, pokoknya dia gak akan membuat suara gitu. Terus gue sempet beli yang bose punya yang lagu-lagu apalah itu. Gue malah susah nafas. Gak bisa dikekep gitu maksudnya. Tapi you hebat. Kemarin gue ngobrol sama si siapa? Aurel. Aurel cerita. Dia bangga sih punya ibu you. Aduh, masa sih gue mau nonton dong? Iya, lo belum nonton ya? Dan bikin sedih dong. Lo mau podcast aja ya? Ya jangan ngobrol dulu, ayo sama ngobrol dulu. Ya udah podcast. Ya udah podcast. Dia cerita disini, kan gue tanya-tanya, ada sih beberapa netizen kayak, bang ngapain sih dibahas masa lalu, gitu-gitu. Gue bilang, tujuannya bukan buat ngebahas luka lama. Aku belum nonton. Karena Aurelnya kan udah berdamai, dia bercerita bagaimana dia melewati itu sebagai seorang anak broken home, dan peran lo disitu. Seperti apa? Pertama kali lo ketemu sama mereka, sikap lo kayak gimana. Oh dia cerita. Iya, katanya lo tuh gak kayak yang lain. Kayak yang lain tuh berusaha bikin mereka senang. Yang lain tuh siapa? Temen-temen, temen. Ayo, salah ngomong gue kayaknya ya, Wak. Yang lain? Enggak, jadi cerita. Wow, gak pernah ada di cerita. Bon, sabar, sabar, sabar. Jadi ceritanya, kan waktu papanya itu di Ruko. Iya, tapi kan yang lain, temen yang lain itu banyak. Saya kurang paham itu, ibu bisa bicarakan itu dengan suami nanti. Soalnya Allah gak pernah cerita nih ke gue, banyak temen yang lain. Iya, katanya ada beberapa temen Pak Pipi. Pembuang. Temen Pak Pipi yang namanya Ashanti ini beda banget treatmentnya ke kami. Kalau yang lain tuh berusaha untuk kayak ngambil hati kami. Nah kalau Ashanti itu enggak. Karena kan gue gak punya niat apa-apa sama bapaknya. Maksudnya kayak buat ngedeketin sepacar atau suka kan enggak, waktu itu belum. Jadi kayak gue juga gak suka anak-anak kan. Jadi kayak ngapain gue harus deketin mereka gitu. Oh berarti kok gak ada misi? Enggak ada, gak ada misi kan. Ya pokoknya kenal, terus diajak duet, yaudah kita bikin album gitu. Kenalnya dimana pertama kali kenal Mas Anang? Di launchingnya Anang Aurel. Jadi Anang sama Aurel duet tanpa bintang, aku diundang. Kok udah jadi penyanyi? Udah dong, 2007 aku udah punya anak gue sama Sony Musik kan. Oke. Tapi gak terkenal aja. Terus pas ketemu kenalan gitu, naksir Mas Anang? Enggak lom lang. Biasa aja? Maksudnya malah ngeliat dia kayak, kan tiap hari di infotainment terus tuh kan mereka kan. Lu tau lagi berita-berita gitu. Terus nyokap gue tuh udah pas gue deket sama Mas Anang tuh kayak, Oh tuh baik banget loh, suami yang setia, bapak yang baik apa-apa. Iya mah terus kenapa? Gitu kan. Gitu ceritanya. Gitu gue kayak, sampe gue kayak kalo tiap ada, Maksudnya berita gitu kayak, Adoh gue kan gak tau lu suka infotainment dulu. Iya. Ansip. Cuma imagenya Mas Anang waktu itu baik. Di nyokap gue baik. Ya lu kesugas dong minimal dikit. Jadi dari semua, dari semua, dari laki-laki yang melamarku hari itu, saat itu, Kan ada beberapa juga yang deketin dong. Semua di, mamaku gak? Bilangnya gak? Hmm. Padahal ada yang misal siapa, siapa, siapa gitu ya. Tapi mamaku cuma bilang, udah. Nyokap gue tuh kemakan gosip lah pokoknya. Ya. Padahal kita gak pernah tau ya cerita sebenernya saat itu kan. Gue juga bilang, Ma. Saat itu tuh. Itu kan cuma di berita. Kita gak tau ya kejadian. Sebenernya tuh kayak gimana. Jadian-jadian. Enggak. Anak tuh baik. Dia tuh anak santren dulunya katanya. Dia tuh setia. Dia tuh anak. Wah ngurusin banget. Buksinya anak-anaknya sama dia tuh. Wah ya panjang lah. Gitu lah. Terus. Oke ya gue agak kedokterin lah saat itu. Iya. Terus. Dia itu saat gue ajak ngobrol gue pikir dia tuh cuma musisi doang yang ngertinya musik doang. Sedangkan gue suka cowok tuh cerdas. Karena. Orang kalo cerdas di mata gue gue gak liat fisik. Kalo dia cerdas gue bisa ngomong A sampe Z sama dia. Dia nyambung. Wah udah kena nih gitu. Oke. Selama rekaman jodohku album itu. Dia ditanya apa aja gak. Dan dia lebih pintar daripada gue. Oh berarti lu awalnya kenal sama dia itu dari dikenalin. Sering ketemuan karena urusan kerjaan. Iya. Mau bikin musik. Mau bikin duet. Duet. Jadi. Tadinya di nawarin mau duet gak gini-gini. Kayaknya mas aku gak mau nyanyi lagi. Karena waktu itu gue mau masuk deplu. Departemen luar negeri? Iya. Karena kan kakekku kan dubes. Papaku UNICEF. Oh. Iya. Jadi aku tuh. Baru tau. Jadi S1. Aku juga hubungan internasional ilmu politik. Jadi emang sengaja udah. Kan gak boleh jadi penyanyi dulunya. Jadi penyanyi tuh sama maka papaku dianggap sebuah. Bukan sebuah profesi tapi sebuah hobi. Jadi gak pernah namanya latihan nyanyi apa nyanyi. Padahal suka banget nyanyi. Oh berarti lu bukan orang yang disetujuin untuk jadi penyanyi. Dan tiba-tiba akhirnya lu jadi. Antil bokap gue meninggal baru gue nyanyi. Oh bokap yang gak setuju? Bokap gak setuju. Oh. Bokap pokoknya gak boleh nyanyi tuh ya buat kamu karaoke. Atau kamu hobi nyanyi misalnya acara. Iya. Tapi bukan buat jadi profesi kamu jadi nyanyi. Papa tuh pengen ada lah yang nurusin. Dan sebenernya gue tuh kan sama bokap gue gak deket. Gak deket. Even. Bener-bener kayak. Kalo gue dipangku bokap gue gitu ya udah gede gitu. Gue kayak. Kayaknya gak pernah deket. Dan dari kecil mereka udah pisah kan. Oh. Baru tau lagi nih. Oh yuk. Jadi ceritanya ini yuk anak orang kaya. Orang A yang ada. Terus SMP bokap gue. SD cerai. SMP bokap gue ketipu. Bangkrut. 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 Abisan semua hancur-hancuran. Jadi yuk. Tapi dari SD setelah mereka pisah. Gue udah gak. Di kelas 1 atau kelas 2 ya. Gue udah gak pernah. Ketemu bokap. Karena bokap. Menikah lagi sama orang lain. Ikut ibu. Ikut ibu. Ada duit? Ibuku dari keluarga yang berada banget. Oke. Tapi. Ada permasalahan keluarga karena mamaku tiba-tiba waktu itu menikah lagi sama orang yang biasa. Oke. Jadi. Kayak. Akhirnya sama keluarga gak deket. Kayak kita. Pokoknya hidup gue tuh cuma struggle berdua sama nyokap gue. Hidup bener-bener. Dulu kasur gue tuh miring. AC di pretelin. Jual satu-satu. Terus dari anak yang naik mobil. Gue tuh kena bullying di SMP. Gara-gara gue boong ke temen-temen gue. Bawa. Mobil lo mana Sen? Eh gue tadi di drop di ujung. Padahal gue udah naik ojek. Tapi gue di bully di SMP. Sampai gue gak tahan. Terus gue pindah-pindah sekolah. Oh ada gangguan batin dong lu. Oh parah. Tadi sempet ngobrol kita di depan kan. Lu bilang kayaknya mungkin ada. Inner child. Inner child. Mungkin kan. Dari gue lahir sampe gue SD. Mereka bisa tuh. Mereka berantem terus. Berantem, berantem. Dan gue mungkin udah banyak mencernak. Kenapa sih berantemnya? Kan tidurnya bareng. Terus. Gak cocok lah pokoknya mereka. Dan selama bokap gue masih tinggal bareng pun. Cuma bokap gue sama gue gak deket. Karena dia sibuk kerja. Begitu kita pulang ke Indonesia for good. SD kelas 1. Mereka cerai. Oke. Bokap gue ada yang ganggu lah. Cerai. Terus nyokap gue. Gue ikut nyokap. Iya. Nah tambah gak deket. Bokap gue tuh gak ketemu sama kita lah gitu. Oke. Kakak-kakak gue tuh bedanya jauh-jauh. Jadi mereka tuh deket. Karena udah pada gue tuh bedanya. Kakak gue yang nomor 1 aja sekarang udah umur mau 60. Oh lu bungsu? Gue lah yang kecil. Dan bedanya sama terakhir aja 8 tahun. Terus lu sendirian gitu ya jadinya ya? Gue tuh hidup cuma sama nyokap. Sendirian. Gak punya siapa-siapa. Ya maksudnya. Ya bener-bener struggle berdua. Kegelisahan lu apa waktu itu? Kegelisahan karena dari yang semuanya punya. Terus tiba-tiba gak punya. Satu. Terus gue tinggal di komplek. Yang gue dikenal. Maksudnya berada. Tiba-tiba gue gak punya. Semua tuh hilang dari gue. Dua. Di dalam rumah gue semua gue jual-jualin. Ya. Terus. Kita jualan. Mulai nyokap gue masak. Terus gue bawa ke sekolah. Gue jualin ke sekolah. Abis gue pindah sekolah ya. Karena sekolah gue yang bagus kan gue malu. Akhirnya gue di bully kan. Karena gue mengaku masih kayak. Enggak kok gue gak jatuh. Gue masih. Gue masih. Gue banyak boong lah. Gitu. Iya kan. Orang kalo biasa hidup enak. Hidup bagus. Tiba-tiba. Backgroundnya kan lahirnya begitu kan. Tiba-tiba itu hilang. Dia itu struggle banget. Nyokap gue ya sempet kayak. Misalnya kayak. Amarahnya tuh gak bisa terbendung gitu. Iya stress kan. Stress. Oke. Lu tumbuh jadi anaknya seperti apa itu? Ada yang hilang. Itulah. Gue tuh kayak. Kehilangan sosok ayah. Ya jadi gue. Makanya saat mencari suami. Kayak mencari figure yang hilang itu. Gitu loh. Yang gak pernah gue temuin. Gue kan gak pernah diomong sama. Bapak gue orang yang paling baik. Gak pernah marah. Figurnya juga. Dia orang yang hebat. Dia oke lah. Hanya gue emang gak. Iya keadaan. Aja. Iya gak keadaan. Terus dia nikah lagi, nikah lagi kan. Dan. Di umur tua-tuanya dia mau deket sama gue sebelum meninggal. Karena kecilnya udah gak deket. Rasanya tuh jadi. Biasa-biasanya. Gitu. Gak ada bonding. Bonding. Nah itu ya mungkin. Bonding yang gue gak dapet. Tapi kan dia tetep. Bapak gue gitu. Makanya pas meninggal. Kakak gue semua nangis. Sampai ngeraung-neraung. Gue tuh. Bingung. Lu bingung juga. Gue tuh dikeburan bener-bener cuma. Diem bingung gitu. Kayak. Kok gue gak ada rasa itu ya. Kok gak ada kayak mereka ya. Gitu. Tapi. Gue sayang loh sama lo. Gue ngesel loh gak. Gak sempet. Di saat tua-tuanya dia. Mungkin pengen deket kayak. Sini. Oh panggu-panggu. Gue kayak. Gitu. Kayak risih. Iya. Paham. Gak ada bonding. Terus. Ini anak bapak. Kayak. 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 Ilang gitu. Gak ada figur bapak. Gue marah juga mungkin ada. Ya wajar lah. Pasti ada marah lah. Marah. Sakit. Hancur. Terus gue kayak ngerasa. Kakak-kakak gue semua gak mengalami. Kehidupan yang sesusah gue. Karena mereka udah. Mereka udah jauh. Udah kawin gak apa. Terus gue harus kayak. Hidup. Sama nyokap gue berdua. Terus gue melihat masa kecil gue tuh. Banyak hal yang. Gue sempet ada. Disakitin. Ada hampir dilecekin sama orang. Terdekat gue. Oh banyak deh. Oh lu pernah hampir mengalami hal-hal kayak begitu. Seorang Asanti. Parah gak? Kalo gak mau cerita gak apa-apa ya. Jangan sampe gue dibilang membuka luka lama nih. Karena gue nya. Seorang anak kecil yang kuat ya. Jadi. Kalo mau diapapain namanya orang. Gue kebangun gitu. Gue langsung bangun. Oke. Terus gue langsung kayak. Dia langsung. Umur? SMP ya. Itu. Itu. Sesuatu yang gue gak bisa kira. Ini gak pernah gue cerita kemana-mana loh. Oke. Makanya gue sekarang concern banget sama yang namanya kekerasan pelecehan seksual yang terjadi di seluruh Indonesia. Yang terjadi sama orang terdekat kita itu. Karena kita gak bisa speak up. Lo mau cerita dan gue gak punya siapa-siapa kan. Ini gue mau tau. Punya siapa-siapa cuma gue gak berani ngomong aja gitu. Iya. Seketika orang mengalami kondisi seperti itu. Beban orang itu sebesar apa sih. Sampai dia tuh kok gak bisa ngomong. Karena kalo kita liat dari kacamata orang yang tidak mengalami kayaknya gampang aja kan. Malu. Kenapa sih lu gak ngomong gitu. Malu. Malu itu nomor satu lah. Malu karena gue. Image. Sosok ini sosok yang seharusnya gak begitu lah. Iya. Image kan. Kita bicara image juga kan. Oke. Gue malu. Dan alhamdulillah kan gak. Setiap kali dia mencoba selalu. Gagal. Gagal. Tidak terjadi lah. Iya. Usahanya ada. Usahanya terus gitu. Lo bisa pasti ini tuh arahnya kesana ya. Iya. Dan gue melihat. Dia dengan. Orang-orang lain. Gitu. Aduh gue gak bisa. Pokoknya. Gue merasa. Apa. Karena gue orangnya. Sampai hari ini gue tuh orangnya emang. Kalo punya masalah gak pernah cerita sama siapapun. Misalnya sama suami kenapa-napa. Atau sama siapapun tuh gue orangnya emang. Tipenya yang. Lo ketemu gue hanya hai. Seneng-seneng. Kita cerita-cerita seru-seru. Tapi kalo masalah gue gak pernah sharing ke orang. Jadi gue dari kecil tuh mendem mungkin tipenya ya. Lo bawa kemana? Dalam doang? Gue kalo sholat gue nangis. Misalnya kalo gue udah. Ampe hari ini gitu. Gue kalo inget kejadian itu. Misalnya gue sampe gak kuat ya gue nangis aja di tiket sembahyang. Sholat. Gue nangis. Nangis-nangisnya. Kayak. Ya Allah aku tuh diselamatin waktu itu. Terima kasih. Wah Allah aku masih kecil loh gitu. Terus. Terus. Terus untung orang itu udah gak ada. Terus untung. Gini. Untung banyak untungnya lah. Ya lu mengambil sisi syukur ya. Gue selalu bersyukur gitu. Karena. Terus gue sempet. Akhirnya sekulian nyokap gue nikah lagi sama orang baik banget sih. Oh maaf. Berarti nyokap nikah tiga kali? Tiga kali. Oke siap. Setelah nikah sama bapak yang sekarang tinggal di rumah gue masih. 13 tahun kan lebih muda dari mamaku. 10 tahun lebih muda dari mamaku. Nah aku bayangin dari lahir sama sampe kuliah. Gue mau lulus. Gue tidur berdua tuh. Ya dalam susah dan senang. Tiba-tiba dia nikah lagi terus. Gue harus ada disitu. Gue trauma kan. Maksudnya gue kayak. Iya. Ma aku mau pergi gitu. Aku belajar yang namanya ngekos. Tinggal di luar. Tinggal di rumah. Terus gue gak bisa tidur sendiri. Ketakutan. Terus gue tinggal di rumah kakak gue. Dimana gue. Ngorat marit lah kemana-mana gitu. Gue kayak lontang lantung. Padahal nyokap gue tuh kayak. Pulang lah. Ini kenapa? Kamu kenapa gitu. Masih nyokap gak tau. Sampe meninggal sampe hari ini enggak. Kejadiannya gue gak pernah ada yang tau. Karena bagi gue ini kan bukan sesuatu yang. Sampe lu di apa-apa yang ter. Tapi bagi gue itu menyakitkan saat itu. Oke. Jadi poinnya kan sebenernya bukan balas dendam disini kan. Poinnya adalah mencari tau. What's going on. Dengan semua background lu. Yang akhirnya connect dengan. Seorang anak. Figure laki-laki saat itu kan semuanya kurang bagus tuh jatuhnya. Bukan kurang bagus bagi gue. Bagi nyokap gue. Mungkin nyokap gue sebenernya. Tau mungkin. Atau dia tau tapi dia dia. Atau. Nyokap gue tuh orangnya tajam gitu. Gitu. Dia saat gue. Misalnya ditanya. San suka gak mau orang ini. Orang ini. Orang ini. Kalo gue diem tuh. Dia ngerti. Dia udah ngerti kayaknya. Kalo gue bilang gue excited. Wah dia baik banget gini-gini kayaknya. Dia bisa tau. Terus. Terus. Pada saat orang ini gak ada. Gue tuh kayak. Berubah. Jadi anak yang lebih happy. Atau apa-apa tuh. Dia juga pasti bisa ngerasain. Tapi dia gak pernah mau nanya gitu. Jadi kayak yaudah kekubur aja. Tapi kan gue baru tau dari psikolog bahwa psikiater ya. Itu gak bisa ilang dari bayangan lo sampai sekarang. Itu juga yang merubah konsep hidup gue dalam memilih laki-laki ke anak ke semua gitu. Ngaruh kan? Ngaruh. Dan anak adalah bagian yang mana? Nah. Saat gue memilih. Pacaran. Pacar kan ada dong. Abis pacaran tuh gue. Maksudnya sebelum masalah gue punya pacar kan. Itu saat gue memilih untuk menikah. Pacaran serius. Pacaran serius juga dulu lo? Ya ada serius. Serius-serius biasa lah. Serius-serius. Soalnya gue kenal temen dulu kan. Jadi kayaknya. Kita semua kayaknya ada di fase main-main aja sih kayaknya. Astagfirullah. Nggak mau bahas ini. Pokoknya saat gue mau dilamar sama mas Anang itu ada juga yang serius-serius lah. Tunggu, tunggu. Pacaran sama mas Anang? Pacaran sama mas Anang. Terus ada juga yang ngedeketin? Ada yang ngedeketin. Mas Anang tau? Ya tau. Aku bilang. Iya. Aku terbuka banget. Dia tuh tipe orang yang cerita deh. Amu lagi ngedeketin sama siapa. Tapa. Dia tuh orangnya seneng ngedengerin. Untuk tau. Sebenernya dia pura-pura kayak cuek. Karena mas Anang kan gak jelesan waktu itu. Tapi gue tau dia mantau gitu. Oke. Siapa yang suka duluan? Dia lah. Oh dia suka duluan? Dia suka duluan. Dia ngomong I love you. Tapi anehnya dia selama gue. Tunggu, jawab dulu. Dia ngomong I love you apa? Hahaha. Dia ketawa lagi. Engga gue ngomong dia ngomong I love you. Dia ngomong I love you. Engga dia ngomong apa Wak? Engga. Karena dulu tuh gue sama dia kayak. Apaan sih? Gitu. Apaan sih? Gitu. Dari gitu. Oh lu gak suka? Belum suka. Engga suka apa belum suka? Belum suka. Maksudnya kayak. Biasa aja. Duet dulu biasa aja. Kita nyanyi. Kita profesional. Terus gue juga. Dia deketin dulu gak? Dia gak deketin. Tapi deketinnya gue tuh masih kayak rancu kayak. Selama kita rekaman dia tuh. Kan orang kalau gak deketin ada yang pro. Apa namanya? Agresif. Ada yang gak. Nah kalau dia tuh kayak. Mau mau enggak. Gitu. Gue tau dia suka. Tapi dia kayak. Setiap kita di studio berdua aja. Dia disana gue disini. Latihan. Gitu gak ada yang kayak. Oh fokus. Iya fokus. Tapi ngobrol. Ngobrol. Tapi gak ada yang kayak. Misalnya flirting gitu. Gak ada. Misalnya kayak. Jadi gue pegang tangan. Gitu. Engga. Oh iya. Dia cuma romantis di lagu doang. Dia gak romantis. Tapi romantis kayak dia. Saat jadi suami. Dia tuh selalu jadi orang paling depan. Untuk. Care. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa. Dia bahkan lupa. Kadang ulang tahun gue. Dia lupa. Anniversary. Kita. Dia. Karena bagi dia. Ya ampun. Masa lu ngeliat orang. Ngeliat ukuran suami. Sayang. Atau cinta. Dari. Hal kayak gitu sih. Menurut dia tuh kayak gitu. Tapi. Buat cewe itu. Engga. Engga sih. Biasanya kan gitu ya. Karena gue udah terbiasa sama dia kali ya. Jadi kayak alat-alat pernikahan. Kan gue sempet. Kok gini banget sih. Hidup gue. Terus kita kan hidupnya. Waktu. Tinggal di Ruko. Lapan bulan. Oh. Jadi lu nikah lu tinggal di Ruko. Tinggal di Ruko. Lapan bulan. Terus semua duit dari nyasil nyanyi. Jadi. Jadi setiap nyanyi gue sama dia tuh. Kita. Buat ngisi rumah. Buat apa. Sampai akhirnya kita tuh. Bener-bener di posisi yang gak punya uang. Ih. Menarik sekali. Mari kita bahas. Jadi ceritanya. Mas Anang ini. Ngelamar you. Ngelamar gue. Kenapa you mam? Anu nyokap gue. Dan gue. Yang tadi nyokapnya. Nyokap gue dan gue. Jatuh cinta sama Aurel Jill. Oh itu bener. Iya aneh ya. Nyambung. Awalnya enggak. Awalnya kan gue bilang. Gue gak suka. Gak cocok. Untuk kayak. Gak pernah ngebayangin. Gue nikah. Terus udah ada anak gitu. Karena bagi gue tuh. Dulu gue tuh kayak. Pacaran ya berdua gitu. Even kita bulan Madu aja. Di Maldive bawa mereka. Lu kepikiran nikahin. Maaf ya. Seorang duda. Dengan punya anak gitu. Kepikiran gak dulu? Ya dulu kepikiran. Kayak. Nanti gue tinggal bareng. Gimana? Aku harus ngurusin anak. Terus gue belajar. Belum kawin aja. Seru ngambil rapot. Si Aurel bangga banget. Tapi kan gue gak approach ke gurunya. Atas ibu siapa gitu kan. Terus? Oh ini saya pacarnya mas Anang. Kan gitu kan aneh. Untung gurunya gak nanya-nanya. Oh enggak ya? Enggak. Tapi dipikir lu ibunya? Ya gurunya kan tau dari. Gila ya. Misalnya mancingnya ya. Masuk. Gurunya tau. Jadi kayak gurunya pas dateng. Ketawa. Maaf ya ibu. Saya ngambil rapot. Oh Mbak Ashanti. Iya. Baik lah. Tentu Aurel Jum bangga banget. Di ujung. Kayak koridor gitu. Kayak. Bunda ngambil gitu. Kok lu mau-mauan ngambil? Terus kalau bapaknya gak mau ambil. Gue gak ambil juga. Karena masalah gak aku lagi sibuk banget. Padahal emang dia. Malu karena ibu-ibu semua kan. Ambil rapot kan. Dia malu sih memang. Dia malu. Terus kayak. Bunda yang ambil dong atau Aurel. Oke kak. Gue nyiapin hati gue dulu untuk. Berani kan. Gue malu juga depan ibu-ibu yang lain kan. Karena lu sayang. Gue sayang sama anak-anak. Tadinya biasa aja. Tadinya biasa aja lah. Orang kan gak punya intensi untuk. Deketin mereka juga kan. Iya Aurel cerita. Gue main dateng ke Ruko ya gue. Ya lu pengen ngurusin kerjaan gue. Kerjaan gue aja gue naik ke studio gitu kan. Ketemu orang-orang studio apa. Bagi Aurel. Kayak. Ya. Bunda gak ngedeketin sama sekali kita gitu. Terus ada satu momen gue lagi. Nunggu rekaman kelamaan lima jam. Duh bete kan gitu ya. Eh kak karaoke yuk gitu. Sama Aurel. Sama Aurel. Karaoke desain sih. Terus main time zone. Gue tuh bocah banget. Kan kehilangan masa kecil itu kan. Jadi gue kayak mereka tuh kayak temen gue gitu. Gue gaul aja mah ponakan-ponakan gue. Iya. Terus kayak main time zone gue mah gue suka. Bukan karena mau deketin Jihel. Gue yang main malah. Dia kayak. Kebetulan ketemu di arus yang sama. Di arus yang sama. Nyambung. Nyambung. Seneng. Sayang. Tiba-tiba minta bun. Temenin ngerjain PR. Oh ini yang gue gak suka. Temenin ngerjain PR. Gue udah sayang. Gue udah sayang. Tapi kan gue udah sayang kan. Iya lu juga udah sayang. Ya udah. Ini udah lama gitu. Ya udah nemenin. Liatin. Oh berarti lu kejebak ya. Enggak lah. Enggak. Lu kejebak oleh kasarnya. Keadaan. Keadaan. Oh gue waktu menikah. Lu kejebak oleh kasarnya ya kasarnya. Lu tau gak. Esoknya mau nikah nih. Malemnya. Ini mas aksi hidupnya sama Sanang. Dan kakaknya masih ada. Gue telfon. Mas aku ngerasa kejebak sama keadaan. Aku tuh kayak kepaksa gitu untuk. Karena udah harus live besok gini gini gini. Aku gak siap gue bilang. Boleh gak sih kasih gue waktu lagi gitu. Dia cuma jawab. Kamu sholat. Abis sholat. Terus kalo yang kamu masih tetep ngerasa berat. Jangan lakuin. Terus? Gue gak sih kayak. Gue sebenernya cinta gak sih sama dia gitu. Gue tuh sebenernya bisa gak sih. Gue tuh ntar. Gimana ya kayak gitu. Pikiran gue. Kenapa lagi gue over thinking. Dengan semua keadaan gue dari kecil itu kan. Iya. Beda cinta ya. Beda cinta ini. Kalo istilahnya tuh. Lu tuh sama Mas Anang. Lebih ke sayang. Daripada desire. Dulu. Tapi sebelum nikah beda. Berubah. Eh setelah nikah berubah. Oke kita ngomongin sebelum nikah. Iya setelah nikah. Ini kan kita galau dulu. Iya kan kayak. Tapi gue suka. Paham. Tapi kompas nikahnya kok ilang. Karena menurut kita dulu nikah harus ada desirenya. Harus kayak. Aduh gue kangen banget ya sama dia gak ketemu-ketemu. Iya dong. Gue kalo kadang-kadang gak ketemu ada kangennya. Iya tapi gak kayak yang. Bukan yang bergebu-gebu gitu. Itu gak ada. Itu gimana. Iya. Gitu kan. Kok pas itunya gak ada kan. Pas itu gak ada. Oh berarti. Jadi gue baru jatuh. Bener-bener kayak. Oh gue jatuh cinta nih sama dia. Itu setelah menikah. Iya setelah. Setelah menikah setahun ya. Setahun tuh gue. Wah mau cerai. Mau pisah. Udah pake pengacara. Kok lu mau pisah? Jadi. 8 bulan kan diruko. Terus abis itu kan kita pindah ke rumah. Terus rumah tuh Mas Anang kayak. Udah pindah dulu deh. Walau depannya jadiin dulu. Dalemnya tuh cuma baru kamar doang yang jadi. Jadi kita tuh udah berempat. Rumah dalem tuh hampir belum jadi. Dan belum keisi. Hanya gara-gara kita waktu itu agak mandek kan. Keuangannya udah mulai agak-agak mandek. Terus gue kayak. Ya namanya belum nikah kan. Kayak. Kok kuit kayak gini ya. Kok gini ya. Kok gini ya. Gitu. Kayak. Kayak gue. Gak yang sesuai sama yang. Dulu waktu kecil gue bayangkan. Gitu loh. Wajar. Gue 28 tahun loh. Paham gue tuh. Paham. Gue 28 tahun. Tapi Aurel Jawa tuh yang selalu nguatin gue. Apa-apa yang gak sesuai. Coba gue cerita dulu. Aku pengen denger persepsi banget. Ya misalnya kan gue harus kayak. Semua uang gue dari hasil nyanyi. Kita lariin buat rumah. 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 Sampai akhirnya kita kan gak megang uang sama sekali. Terus kita jual mobil. Merintis kan. Merintis banget dari. Terus gue tiba-tiba kayak. Terus kan duet dari 2 tahun tuh gak pernah berhenti kan. Gila bener-bener. Kayak. Kerja. Naruh baju sebentar. Jadi. Nafkah Alhamdulillah lancar. Lagi rame. Terus akhirnya. Satu tahun sebelum menikah. Satu tahun setelah menikah. Sampai akhirnya kan namanya. Siklus penyanyi ya. Ada lagi-ada lagi orang. Ya kita agak menurun. Kayak. Sebulan tadinya mungkin 20 kali. Jadi kayak cuma 3 kali. Tapi kan ke rumah harus terus di selesai. Betul. Terus gue sama Mas Anang kayak. Kamu tuh harusnya kan. Yang gue butuh figure beda 13 tahun nih lo. Ngomong gue. Dia tuh kalau misalnya berantem. Mungkin karena dia pernah menikah. Dan dia gak mau suara gue lebih tinggi. Jadi kalau gue suaranya lebih tinggi. Dia tuh pasti kayak. 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 Ada di dia yang kayak gak bisa. Perempuan tuh gak boleh kayak gitu. Lo tuh gak boleh. Nadanya lebih. Kalau marah tuh. Sekeras itu gitu. Nah sekarang gue masih muda kan. Kayak. Kayak masih gue kaget-kaget. Kayak. Lo kan harusnya lebih tua dari gue. Lo harus ngertiin gue dong. Lo harus manjain gue. Oke. Lo tuh harus gue. Gitu. Iya kan. Dulu gitu dong. Kalau gue dulu nikah sama ini. Gak akan kayak gini. Gitu-gitu lah. Perbandingan. Mirip sama persis. Anjir. Sama banget. Di cerita persis. Perbandingan. Dia gak suka dibandingin sama akhir lain. Gue diteriakin sama dia. Dia bentak atau tegas? Oh. Tegas kayak. Lo jangan pernah bandingin gue sama orang lain. Tapi buka. Marah. Nah kenapa lo milih gue? Gitu. Ya gue kan juga kayak. Kok bukan lo kayak. Ngelemin gue. Jangan kerasin gue lah. Gitu. Gue telfon pengacara. Gue telfon pengacara. Depan Aurel Giel. Gue bilang gue mau pisah. Akhirnya sekarang pengacaranya. Yang masih hidup tuh Bapak Tria. Ya Allah. Orangnya untung gak pansos ya. Zaman itu dia. Kalo gak kan udah heboh tuh berita ya. Oh dia gak cerita. Enggak. Jadi sekarang jadi pengacara. Warga kita jadi baik banget. Jadi kayak udah besti. Saya kayak mau pisah. Gini 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 gini. Aurel Giel denger. Terus gue ngeliat muka Giel tuh. Gue sampe sekarang merasa berdosanya tuh. Jadi kan luka dua kali kan berarti. Terus gue ngeliat muka mereka kayak. Dari yang. Maksudnya kayak nangis. Bun dan kayak gitu lah. Gini gini. Terus gue salah banget. Gue pergi kan. Ke rumah mama. Terus gue disuruh balik sama nyokap pulang. Balik kemu. Eh gue. Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Aurel Giel dateng. Anang dateng. Pengacaranya dateng. Kakak dia dateng dari Jember. Masalahnya apa gue? Oke gue bilang. Gue masih muda. Gue gak bisa dikerasin. Gue ngomongnya mas Anang. Ya kamu gak bisa ngomong sesuatu hal yang menjatuhkan harga diri aku juga. Kamu boleh marah-marah masalah lain deh. Tapi jangan masalah kayak. Harusnya dulu gue gak kawin. Misalnya kayak gitu kan. Gue sempat. Kayak gitu. Lu merasa gue ngerasa kayak. Gue tuh. Adalah gue tuh berusaha loh disini. Berusaha jadi suami. Jadi bapak. Gue juga lagi cari uang gitu. Gue juga lagi berusaha untuk. Menjadi suami yang. Wah itu sedih sih. Terus lu. Baik kan. Ya akhirnya maksudnya disitu. Itu nyokap gue bilang. Nyokap gue nangis. Maksudnya. Kamu udah di. Dia tuh. Kamu gak pantes lah jadi perempuan. Ngomong kayak gitu. Akhirnya nyokap gue tiap hari tuh ngirimin makanan ke kita. Karena kita. Maksudnya gak sampai gak bisa makan juga sih. Cuma kayak nyokap gue kesian gitu. Lihat keadaan kita saat itu. Disitulah gue mulai berbisnis. Kerja cari duit. Jualan masker kefir. Jualan masker kefir ya. Motongin kertas. Yang apa tuh. Aurel Jill. Masukin ke freezer. Ini anak dua hebat banget dong. Bener. Gue tuh. Kayak apa ya. Kalau bahas mereka. Sedih gitu. Kayak mereka tuh pernah susah gitu sama gue. Iya, iya, iya. Ngerti gak sih. Dalem gitu. Aduh gue jadi sedih. Iya dalem banget. Kita boleh minta tisu pemirsa. Agak sedih ya. Kok tiba-tiba sedih ya. Iya, iya, iya. Kenapa bahas ini sih. Iya, kenapa jadi kesini ya. Maaf ya. Aduh, aduh ya. Aduh. Jadi kalau ada yang bully mereka gitu. Kayak sekarang misalnya jail. Anak gue jail misalnya bully orang dibilang apa-apa tuh gue sakit banget gitu. Karena gue yang tau nih anak sehebat apa dua-duanya. Sebangga itu ya lu liat mereka ya. Bangga banget. Iya pantas wajar mereka pun jadi bangga sama lu. Karena akhirnya jadi tulus ya. Emang gue gak pernah punya sedikit pun rasa gak sayang atau bukan. Ini bukan anak gue gitu. Gak pernah sama sekali ada di kepala gue itu gitu. Jadi mereka nangkep sinyal yang sama kan. Iya. Mereka punya ibu yang ngelahirin mereka juga ngerasa gue sayang juga sama bunda gue gitu. Iya. Tapi sulit loh untuk seorang ibu sambung. Ini gue bicara dari perspektif seorang ibu sambung ya. Gue tuh kadang-kadang suka mikir kok mau-mauan ya seorang wanita ini menikah dengan pria yang sudah punya anak. Karena bebannya dua kali lebih besar. Nah kakek gue selalu bilang kan orang suka nanya kan. Tipsnya apa sih jadi ibu sambung yang baik. Gue tuh gak punya tips. Lo tuh gak perlu punya tips buat bisa deket sama orang. Kalau lo punya tips justru lo udah mengatur. Ya kan. Anak ini dua yang luar biasa yang bisa nge-grab gue. Ngerti gak sih? Apa ya. Mereka punya daya tarik di mereka yang kayak. Sini aku butuh kamu gitu loh. Jadi bukan gue yang kayak harus udah gue deketin lagi. Atau misalnya gue oh. Gue harus deketin bapaknya nih. Gue harus deketin anaknya. Eh gila tuh enek. Gue tuh bukan tipe yang mau mengurus energi gue untuk hal-hal kayak gitu. Udah ada tujuan kan gitu kan. Ya itu kan capek kan. Akhirnya lu yang keluar dari lu gak tulus. Jadi gue marah sama Aurel Giel aja dulu SD. Galaknya setengah mati. Oh lu tegur beneran? Mas Anang tuh gak pernah marahin anak. Gue bilang sama anak lu mau jadi apa gede? Aurel pernah gue usir. Hah? Dia gak cerita. Enggak. Lu pernah gue usir. Itu satu tahun sebelum ketemu Atta. Kenapa gue usir dia? Dia pulang. Kita di Bali liburan. Biasanya kan Aurel dulu bergaul kan. Anaknya gaul. Terus dia suka marah. Misalnya dia mau posting foto apa atau apa-apa. Gue tuh selalu kayak kak jangan apa-apa gitu. Iya, iya. Kenapa sih kamu tuh kid public figure. Gak enak banget tuh jadi public figure. Gini, gini, gini. Hei. Berapa juta orang yang pengen ada di posisi kamu? Hmm. Emang kalo kita yang udah di posisi ini ngerasa gak enak. Hmm. Iya. Tapi suatu hari kamu bakalan bilang, Bun, thank you ya. Aku dulu dilarang ini, itu, ini, itu. Karena aku bilang, Aurel. Satu menit aja tuh bisa terjadi apapun di luar sana. Dan Bunda sama Pipi akan menyesal kalo itu terjadi sama kamu. Ini pulang jam sengah satu malem di Bali. Hmm. Sengah satu malem. Tiba-tiba, Bun aku mau pergi lagi ya mau dijemput. Apa-apaan lu? Mau pergi lagi tengah malem. Aku bilang, gak ada kamu pergi lagi. Biasanya dia kayak, yaudah oke, bete doang. Ini nangis-nangis ngejar tereak. Kok ini anak kayak, kayak. Kayak kesurupan gitu ya. Kayak kesurupan. Berantem sama gua pokoknya. Lu keluar kaki dari sini. Lu gak usah balik lagi ke rumah kita. Oh, disiplin namanya itu kan? Gak ada. Ini udah setengah satu malem Aurel. Lu bilang, temen-temen ku boleh gini? Ya hidup aja sama temen-temen kamu. Gak pernah sekalipun dua anak itu ngomong kayak, Lu tuh bukan ibu gue loh. Gak pernah sekalipun. Kan gue ada kayak, ini ada gak ya kata-kata tiba-tiba ngomong gitu kan gue bisa sedih kan. Lu nyesec sih. Bisa dong. Lu nyesec. Aku kenal. Berarti mereka udah anggap ibu kayak ibu ya. Ya alhamdulillahnya ya. Terus gue langsung aja. Tutup semua pintu. Maksudnya tetep takut juga tiba-tiba dia hilaf keluar. Mas Anang keluar ngerokok. Dia gak mau menyelesaikan itu. Pagi-paginya udah bangun Aurel nyamperin gue nangis nyum-nyum ke kaki gue. Aduh. Orang-orang kan mungkin gak bisa terima ini. Lu siapa? Lu kan ibunya atau apa tuh banyak banget tuh yang kayak gitu-gitu. Yang gak suka juga kedekatan gue sama Aurel. Kan banyak orang-orang kan gitu maksudnya. Tapi kedekatan kita emang sedekat itu. Tapi orang tuh gak pernah. Ya dia tau. Anak ini kan udah gede tau ibu kandungnya. Dia tau bapaknya. Tapi mereka tuh juga menghargai. Memposisikan gue tuh se-begitunya. Iya karena hati lu. Karena bukan gue baik-baik banget juga engga. Tapi kalo sama mereka iya. Ini kan bukan masalah baik-baik. Iya baik bukan dalam hal baik itu. Kalo baik kan banyak baik. Relatif baik itu. Iya baik ke mereka. Tulus. Saya. Tulus sama mereka dan mereka bisa rasa. Tadi kan lu bilang. Buat lu si Aurel itu kayak magnet. Dia magnetnya yang membawa lu ke mereka. Kalo menurut gue. Lu yang narik mereka karena hati lu. Lu percaya gak? Gue sama Aurel nih liat-liatan aja. Untuk suatu hal yang kita se-connect itu loh. Kita setiap acara apa atau apa. Kalo dia tuh ngeliat gue atau gue ngeliatnya. Kita udah tau apa yang kita pikirkan. Apa yang kita tuh se-connect itu deh. Dia liat. Udah paham. Udah paham. Karena keliatan loh. Lu berani ngomong atau bersikap setegas dan itu. Dimana kalian ini public figure ya. Dan kadang ada konsekuensi bahwa ini akan mencuat ke public. Dan akan menjadi bad image. Dimana lu posisi ibu sambung. Ngerti kan maksud gue? Lu mikir gak waktu itu? Engga sih. Engga. Maksudnya saat. Banyak orang memang lempeng berarti. Bukan lempeng. Tapi saat itu gak mikir sejauh. Karena kan lagi stress liatannya anak. Raung-raung pengen pergi. Engga. Lu tuh orang tulus berarti. Karena kalo lu berstrategi lu mikir sampe kesana. Bahwa kalo gue ngelakuin ini. Ini merugikan gue. Nanti gue sebagai ini akan jelek. Tapi lu gak ngeliat itu. Lu ngeliat bahwa. Oh gak gue takut jadi apa-apain orang. Itu tulus namanya. Itu berarti dari hati lu peduli sama dia. Udah segitu aja. Ya kan gue emang sayang banget. Iya tapi kan konsekuensinya. Kalo orang punya tujuan yang gak baik. Dia mikirin image dia. Anak yang rusak mah yang penting gue baik-baik saja. Daripada gue yang jadi jelek. Gara-gara keras sama dia. Lu ngerti gak? Masa pun gue disini. Kebayang gak? Sampai titik itu. Tapi gak mikir kesitu sih gue. Sejauh pikiran gue. Saat itu. Blank banget. Untuk kayak. Satu sisi takut bener-bener dia kayak pergi. Gitu loh. Dengan sekeras itunya gue. Satu sisi. Ini anak lagi kenapa sih? Gitu. Makanya gue langsung sambil ngomel. Sambil gue ajel. Kunci semua pintu. Kayak gini. Ambil kayak gitu. Strategi gue ada itu. Iya. Untuk tutup semua pintu. Cepet di ajel. Iya. Karena gue takut juga tiba-tiba dia. Pergi kan gue. Masa. Iya itu tulis. Takutnya besoknya gue pasti nyesel banget. Lu peduli lah. Sebesar itu ketulusan lu. Nah yang pertanyaan gue. Yang pengen gue tanya tuh. Tadi gue simpen ya. Mas Anang waktu itu kan sebenarnya secara perekonomian tidak bagaimana banget kan. Kalian kan merintis kan. Barang-barang. Kita lagi sempet bagus. Down sampai akhirnya ya Alhamdulillah. Yes. Kan tadi bilang banyak cowok-cowok deketin lu ya. Gak mungkin gak banyak ininya bro. Fair kan. Gue ngomong kan. Jauh dong lebih daripada si bapak itu saat itu ya. Gak. Kita realistis. Lu tau itu juga dong. Lebih kualitinya lebih bagus. Ini lagi 28 tahun gimana sih kan lagi. Iya. Iya. Saya gak tau ya. Dia 40. Iya saya gak tau gitu loh. Kalau kita ngomong. Oh tapi dia keren kok. Gue paham. Sampai situ gue paham. Gue tidak mengingkari itu. Sekarang kita ngomong realistis. Ada pilihan ABCDF. Untuk seorang wanita yang belum menikah. Iya. Tapi. Lu kenapa akhirnya memilih yang. Istilahnya Mas Anang ini kan yang. Ah last option. Ah gitu ya ibaratnya. Karena. Kesakitan gue di dalam hidup gue kali. Kayak. Kayak. Ah kalau lo kaya. Lu bisa ngapain gue. Sedangkan gue tuh. Gak suka banget sama yang namanya. Perseling. Maksudnya kayak. Gue takut kalau ada. Kayak. Kan gue pisah. Bokap gue misalnya waktu itu ada orang lain. Hidupan kita hancur. Keluarga hancur. Semua hancur. Di pikiran gue. Kalau gue keren sama orang kaya. Nanti dia semena-mena. Dia punya orang lain. Sedangkan gue. Tipenya. Yang bisa memisahkan gue dari. Pernikahan adalah. Gue diselingkuhin. Sama mungkin di. Main tangan gitu ya. Selain itu tuh gue masih akan. Bertahan. Demi anak-anak gue. Oke. Berarti. Ada kemungkinan nih. Colong-colong potensial ini. Tapi maksudnya. Dia tuh yang pernah. Gagal. Dia pasti akan lebih hati-hati. Dalam pernikahan keduanya. Pinter lu. Ya kan. Dia juga punya anak-anak. Yang kayaknya sama gue tuh. Sudah sedekat itu. Terus. Dia tuh. Family man banget. Gitu. Selama gue kenal sama dia tuh. Hidup dia tuh. Gak. Ya pasti dia ngeliat. Cewek apa-apa ya. Pasti ada. Namanya laki-laki gitu. Tapi dia. Pasti. Di antara semua itu. Yang paling the last one. Untuk. Bisa. Macem-macem lah. Gitu. Tapi gue dengar. Katanya. Terbaru. Mas Anang. Ada. Di DM cewek. Katanya. Ya Allah. Ini berita. Jadi gara-gara. Bukan. Jadi mas Anang di DM cewek ya. Gak. Gak jadi gini. Jadi kan lagi bahas masalah. Lo tuh pernah. Sama Rafi. Kayak. Lo. Kalau pacaran. Tipe buka handphone gak. Nah gue tuh. Dari awal pacaran. Sama mas Anang. Sampai gue. Hari ini. Menikah. Gak pernah. Gak pernah buka. Bukan karena kita kayak. Eh. Kita punya privacy ya. Bukan karena gitu loh. Dia. IG gue dipegang sama. Sama tim. Sama tim juga. Berdua lah sama gue. Mas Anang juga dipegang tim. Jadi kayak. Gue bukan merasa aman aja. Jadi buat apa. Gue juga kepo. Ken for dia. Iya. Walaupun suatu hari. Pernah kayak tim gue. Bun. Ada DM nih. Dari orang. Nah. Ada tim yang dulu. Wah. Ketahuan deh sekarang. Kalau itu. Ya. Udah gak bisa DM lagi. Tapi kayak. Mas. Iya. Aku mau jadi penyanyi. Gitu. Nama sana udah keburu jawab. Main aja ke studio. Studio kan juga di rumah. Oh iya bener. Ya jadi. Tapi kan kadang-kadang. Jadinya gue juga takut buka handphone tuh. Karena kayak. Mungkin dia lagi baik sama temen. Atau ngobrol biasa. Nanti gue berfikirnya macam-macam. Jadi gue jadi gila. Gak mau gue. Tapi katanya di berita. Itu. Ceweknya sempat ngomong. Tapi gak ada yang marah kan mas. Iya. Bercanda. Gak ada yang marah kan mas. Gitu. Apa-apa gue udah lupa lah. Terus gak dijawab lagi sama dia. Terus gue mau nanya dong. Kalau cewek DM begitu kan. Awalnya kan gitu ya. Mas aku mau bikin lagu dong. Gitu kan. Gue jawab nih. Iya main aja ke studio. Terus dia jawab nih. Tapi gak ada yang marah. Ada kata-kata lain dulu. Ada kata-kata lain. Gue lupa. Tuh apa. Terus mas Anang cuma. Gak. Oke. Cuma gitu doang jawabnya. Tapi kan dia bales kan. Iya. Kalau saat itu gue. Maksudnya kayak. Bisa aja gue kayak. Gak lain lu bales gitu. Tapi ini gak pernah gue bales ke dia. Gue cuma dikasih tau sama. Tim gue kayak. Bun ada orang. Karena dia nanya lagi. Mas gimana. Aku soalnya mau beli lagu. Terus mas. Mas gitu. Udah gak dibales lagi. Tapi niatnya menurut lu apa? Gimana gue tau. Gue gak mau berdua juga. Lu ke cewek? Iya. Gue gak mau mikirin. Karena gue gak mau. Gue gak mau. Iya. Berarti dia gak tau nih. Kalau lu tau nih. Sampai hari ini kan. Sekarang dia udah tau. Pastikan ada berita. Iya. Artinya. Gue gak tau tuh. Orang yang megang IG. Iyi dia tuh gak tau. Iya. Karena udah. Dengan dodole gini. Si orang yang megang. Bun ada yang mau beli lagu Mas Anang. Karena bacanya yang terakhir kan. Centang gak? Centang gak? Gimana? Ini tuh udah lama banget loh. Iya. Gue gak tau. Ini tuh udah kayak. Aku tuh belum punya Arsya. Kalau gak salah. Iyi. Iyi. Dia baru 2 tahunan lah gitu. Iya. Gue juga udah kayak. Ah udah lah gitu. Mungkin kalau ini terjadi di awal-awal pernikahan gue. Oh selesai. Ya pasti emosi gitu. Iya selesai. Tapi kan pas gue liat. Mas Anang udah mulai gak bales. Mungkin udah gengges kan. Udah mulai kayak. Main aja ke studio. Terus kayak. Ada yang marah atau apa. Maksud. Menurut dia kayak. Iya. Lah lah udah mulai aneh nih. Maksud lo gitu. Dia gak bales. Berarti Mas Anang ngumpeng ya orangnya. Ya kan gue gak bisa ngomong kayak gitu juga. Ngalitang gak pernah tau namanya orang ya. Tapi alhamdulillah sampe hari ini. Dia. Ya gue percaya sama dia gitu. Iya. Lu percaya sama dia ya. Nah apa yang akhirnya membawa lu. Dari mau cerai. Akhirnya mau balik lagi. Tadi tuh gue belum dapet. Nah jadi kan ngumpul tuh semua di rumah sakit kan. Iya. Oh gue keguguran. Keguguran pertama. Iya sama. Jadi pas itu lu lagi hamil. Jadi ternyata gue hamil. Oh jadi gara-gara itu lu masuk ke rumah sakit lu keguguran. Keguguran gue. Jadi gue disuruh pulang. Iya masa bersalah gitu. Dia masa bersalah. Terus dia nangis. Dia nangis loh. Ada kakaknya. Kakaknya udah dateng kan dari Jember. Habis dia bentak kok dia nangis. Ya kasihan lah. Mungkin gue juga kayak. Kalut banget lah. Gue kan baru ngerasain namanya. Hidup dalam satu rumah. Maksudnya berumah tangga ya. Paham. Gue kalut kayak. Terus gue baru 28 tahun masih dengan kayak. Ngerti gak sih. Belum dewasa. Belum selesai nih. Iya kan gitu. Jadi kayak. Gue akhirnya merasa bersalah. Gue dari situ lah. Kita gak pernah berantem segede itu lagi sampai hari ini. Jadi kayak satu tahun pertama aja. Habis itu. Berantem sekarang tuh Tom and Jerry. Hal-hal kecil. Hal-hal bodoh lah. Tapi gak pernah yang. Gimana gitu. Terus lu mau memutuskan untuk tidak bercerai itu. Di mana partnya. Kan udah. Terus dia minta maaf tuh kan. Iya. Yang minta maaf. Terus Aurel Gia nyamperin gue. Bunda jangan pergi. Jangan tinggalin kita. Terus gue udah lulu banget lah disitu. Terus gue lulu. Terus kayak. Kakaknya juga ngomong. Nyokap gue juga ngomong. Ya rumah tangga tuh pasti kayak gini. Ada up and down. Ada gini. Ada gini. Kok lu lulu di Aurel sama Israel ya. Dan gue juga merasa bersalah sih. Maksudnya kayak. Dia bisa sekeras itu. Ngebentak ya mungkin ya. Kayak. Bentak kan itu menurut gue ya. Iya lu kaget lah. Ya gue kaget. Gak pernah liat. Lu belum pernah dibentak kayak gitu. Gak pernah. Gue tau. Siapapun gue gak pernah dibentak. Iya. Bapak gue gak pernah bentak. Lu siapa lu pasti gitu kan. Gue ngomong gitu. Iya tau. Terus gue. Terus gue udah ngomong kata-kata. Menyakitkan lah. Iya. Lu gak fokus sama konteks. Apa yang dia maksud kan. Engga. Ya lu fokus sama nadanya kan. Nadanya. Itu cewek. Ya. Cowok-cowok belajar itu. Lu kalo pengen ngasih tau cewek lu. Lembut-lebut aja. Iya. Tapi marah gitu ya. Tapi marah. Marahnya tuh ke dalam gitu. Kamu jangan kayak begitu. Itu bukan dia banget gila. Jangan pernah banding manikan aku dengan orang lain. Iya. Paham. Sampai disini gitu. Nah. Itu cewek lebih. Tapi kamu. Yang dia tangkep itu adalah nadanya. Bener kan ya. Nadanya dan. Maksudnya gue ada ngomong kayak. Mungkin kalau aku dulu nikam sama orang lain. Lu juga lu kadang kandang. Itu kan. Maka gue bilang gue salah. Dua-dua ada kesalahan. Nah. Menurut gue pernikahan dua-dua salah. Iya. Dia kayak ngerasa. Hah? Kok lu bisa ngomong kayak gini? Iya juga sih. Gue juga kalau jadi Anang sih. Abis juga sih lu. Iya lah. Gue juga kesel. Karena kehormatan laki-laki itu ada di priknya. Dia tuh. Ya mungkin kan dia pernah gagal kan. Bener. Dia kayak ngerasa. Oh gue gak mau di. Gini ini. Gitu. Jadi udah benteng dulu dia nih dia. Di awal gitu. Jadi kok menemukan Anang itu dalam kondisi dia itu patah hati ya? Dia udah deket sama orang lain. Satu. Iya. Udah pacaran malah sama orang lain. Makanya ibu dituduh waktu itu ya. Hehehe. Seolah sih. Iya kan. Iya bener kan bu. Itu tuh kan namanya. Orang lagi kalut. Soul zone. Maksudnya orang-orang soul zone-nya mikir gitu. Padahal. Tapi gue kasihan sama lu. Maksudnya lu nih kalau denger cerita lu ya. Wah parah loh dulu gue. Ngerti gue. Parah sih. Lu ada pengorbanan juga lah. Padahal ya Allah. Demi Allah. Gak ada yang merebut dari siapa-siapa. Iya gue ngerti. Lu ada pengorbanan juga. Merebut dari Sopo. Merebut itu. Kenapa aja mbak? Dari siapa. Ya pokoknya kok dibilang merebut. Jadi kok dibully kan? Iya tapi kan. Enak gak? Sekarang mereka udah baik. Gak enak gak? Ya gak enak. Karena kan salah sangka. Tambah depresi dong. Hehehe. Pas udah nikah masih dibully? Enggak. Udah enggak? Enggak. Jadi selepas lu udah menikah. Lu menemukan kebahagiaan. Dibullynya emang beda lagi Bel. Hehehe. Gue tuh banyak banget. Pokoknya dibullynya sama timnya ini. Sama sini sama sini. Pokoknya sama aja deh. Iya. Gue ngeliat itu banyak sekali pro kontra yang menurut gue. Kenapa orang ini ya. Nah menurut gue. Itu yang menarik dari lu. Kenapa gue pengundang. Ada sesuatu yang menarik dari seorang asli. Gitu. Yang enak untuk dibully. Bukan. Gue kalo ngeliat lu ya. Gue hanya ngeliat seorang putri cantik. Yang hidupnya enak. Yang gak pernah ngerasain susah. Yang gak tau apa yang namanya penderitaan. Tapi kan setelah kita ngobrol-ngobrol kan kita akhirnya lebih kenal. Salah besar anda. Hehehe. Hehehe. Kalo ini bisa ngomong semua mulut tangan dan lain-lain. Gue merasa. Gue orang yang mentalnya paling kuat. Lu sering dibully lu. Lu termasuk sering banget lu. Autoimun lah. Terus kemudian. Sakit-sakitan mulu lah. Sakit-sakitan mulu lah. Nanti di. Eh banyak lah. Kok banyak yang gak suka sama lu ya. Waktu ngebully lu itu ya. Yang ngebully sih sebenernya. Yang support juga banyak. Betul. Tapi yang ngebully itu lebih kayak. Misalnya dulu yang masalah ngerebut itu disangka. Mas Anang lagi duet sama siapa. Tiba-tiba sama gue. Padahal gak gitu. Tapi orang-orang itu udah. Mereka udah gak kayak gitu. Karena mereka udah ngerti bahwa ternyata gak gitu ceritanya. Gue tuh bener-bener dateng kenal mas Anang berjabat tangan itu. Pada saat mas Anang lagi duet sama Aurel. Jadi gue gak merasa itu kan itu. Tapi kan namanya. Soal situasi juga mungkin lagi panas antara mereka ya. Tiba-tiba gue hadir wajar lah itu terjadi. Posisi lu kan gak enak banget. Ya tapi itu hilang. Terus tiba-tiba nanti gue dibully. Karena tiba-tiba gue merasa kayak. Ke anak-anak gimana banget. Bikin anak-anak kok gak ke mamahnya atau apanya. Ya itu gue denger juga. Jadi maksud gue selalu orang yang membuli gue tuh. Ya gitu lah. Lu sempet mikir gak sendiri. Kan lu kan suka memendam ya Wak ya. Kok gak cerita-cerita ke mas Anang semuanya ya. Ke dia cerita. Kalau hal yang bully-bully gitu. Lihat yang aduh ini orang ngomongnya udah. Sampai ya. Baru-baru ini aja ada lagi yang. Ya. Wah ada aja. Ada aja gitu. Lu suka bertanya sama diri sendiri gak mengenai hal itu. Gue selalu mikirnya gini. Mungkin ada dosa-dosa gue di masa dulu. Ya di masa gue muda. Maksudnya muda. Mungkin ada dosa-dosa yang gue buat salah ini itu itu. Mungkin dibalasnya sekarang. Nanti mudah-mudahan setelah ini gue kayak dibersihin. Gue selalu mikirnya kayak gitu aja. Karena kan gue bukan manusia yang sempurna. Karena kalau gue terus mikir. Kenapa ya gue orang se-uzon terus. Mikir gue tuh. Ada aja kayak gak bagusnya gitu. Gue jadi kayak down terus kan. Nah itu yang orang pengen kan. Ngejatuhin gue kan. Karena gue punya sakit terus. Dan gue overthinking. Jadi gue mau di downin terus gitu. Sampai titik terendah gue. Oh iya ya. Ini gue baca kemarin. Ini lagi rame. Ada akun yang bully keluarga Santi katanya. Oh itu yang tadi kau cerita. Iya. Jadi dia ada ngefans misalnya sama siapa gitu. Jadi dia kalau misalnya ngeliat gue deket sama Aurel. Dianggep kayak. Ngapain sih deket-deket terus sama Aurel. Tansos banget. Hah. Ngapain sih. Sedangkan Aurel kan juga. Emang sama gue deket banget. Kenapa dia begitu. Dia pengen yang sono gitu-gitu ya. Iya kayak gitu. Lama-lama kalian diadu domba ya. Jangan kok bikin orang bekelahi. Dia mengakunya fansnya. Kan gue sama Mbak Kade ini diadu domba terus kan. Iya. Fans asli Mbak Kade yang pencinta karyanya. Gak mungkin membandingkan gue dengan Mbak Kade. Dia ibu kandung anak-anak. Secara karyanya dia gitu. Dibandingin nih gue. Ya pasti jauh lah gak apple to apple. Dia orang yang udah berkarir dari umur belasan tahun. Betul. Yang sudah berkipra di industri musik Indonesia sejauh ini. Lu mau bandingin sama gue. Kalau fans aslinya dia gak mungkin sebodoh itu. Iya kan. Nah ini ada orang yang menyusup-menyusup yang ingin menghancurkan keluarga ini. Karena lihat kita udah nyatu banget gitu loh. Kita udah akrab. Kita udah deket. Jadi ada juga yang fans gue. Ngakunya fans gue juga gitu ke dia. Oh sekarang gue ngerti kemarin kenapa di tiktok gue yang sepotong gitu. Karena mereka itu gak mau sampai kalian ribut-ribut lagi. Jadi gini. Ada beberapa fans yang menjaga kalian. Jujur. Ternyata gue baru ngerti. Jadi mereka itu mempertanyakan gue kenapa sih ngebahas kisah lama. Tapi mereka belum nonton full Youtubenya. Hmm. Aku belum. Karena kan disitu cuma short ya. Ada yang ngetek-ngetek aku gitu. Tapi aku belum nonton. Padahal full Youtubenya itu dimana kita bisa lihat bagaimana dewasanya seorang Aurel. Dan dia menceritakan bagaimana dia melewati jurninya. Iya. Ngerti kan maksudnya? Iya. Ada beberapa pihak yang menjaga kalian sebegitunya. Saking takutnya dia bisa nyerang, nembak ke orang lain juga. Hmm. Gila loh. Iya kan? Iya loh. Berarti masyarakat kita hidup atas dasar-rasa takut besar loh. Iya. Gara-gara ngefans sama A, B, C, D. Takut-takut-takut. Akhirnya ketakutan itu yang membunuh idolanya. Betul. Idolanya berantem. Idolanya benturan. Jadi kadang-kadang ada akun ngaku fans berat kita. Ngebully kesana gitu. Kan ya gue gak bisa ngatur siapa. Mau bikin pakai akun-akun apa. Kan gue juga gak mungkin tiap hari ngelawasin mereka. Untuk jangan ngomong gini. Kan gue gak ngurusin yang begitu-begitu kan. Bener. Nah yang situ juga bikin abto. Jadi sebenernya kalau gue sama B, C, D nya gak mau ngurusin ini. Tapi kalau yang gue ini udah keterlaluan. Karena sudah menurut gue di tahap yang kayak lu nih ke Arsi sampe dihancurin. Arsi. Arsi dibully juga. Itu yang bikin gue sampe akhirnya. Arsi dibully. Arsi yang lucu itu. Eh. Dibully apa? Ya dibanding-bandingin nanti. Kecel banget orang begitu tuh. Aku tuh paling gak pernah ngelapor-laporin yang namanya haters dari dulu. Aku udah lah gitu. Males. Energi ku capek gitu. Tapi yang kali ini maksudnya. Kelewatan kali. Kelewatan gitu. Oh kelaporkan dia? Akunnya dia kan dia tutup. Dia ngilang. Iya. Jadi kalau itu mungkin cara dia minta maaf kali. Dia udah sadar. Angepnya gitu. Itu mungkin cara melarikan diri bukan sama aku. Once dia maksudnya melakukan hal yang sama lagi atau dia. Kan bahasanya kita udah tau nih dia nih. Iya. Kebenciannya dia sama aku tuh aku udah tau gitu. Sedangkan emang aku tuh gak boleh deket sama anak cucuku bantuku. Gak boleh. Ya kan kita tuh udah sekarang tuh udah damai banget. Nah ini ada lagi yang merusak gitu kan kayak emosi banget gitu loh. Iya. Sampai ngebullynya ke RC. Ke GL. Oh GL dikata-katainnya parah. Anak ingusan diketek bunda. Kalau bunda lo mati gimana? Gitu. Wah aku udah gak bisa. Udah di luar nalar gue nih orang gitu loh. Ini kan hal yang baru dan menarik ya. Sekarang kalian sebagai satu keluarga besar ya. Kan pasti akan ngekonten, di podcast, ditanya. Takut ya. Jujur. Aku takut salah ngomong. Jadi kayak kadang-kadang ya itu. Karena kayak hidup kita tuh diatur banget gitu ya. Gitu. Kayak aku udah gak tau lagi mana fans, mana haters, mana... Udah gak bisa. Udah gak masuk diatur. Udah lancu gitu loh. Udah enak banget ya. Udah enak banget ya. Gitu. Janganlah membanding-bandingkan sama yang... Bandingkan nama yang sesuai untuk dibandingkan. Jangan bandingkan sama sesuatu yang tidak pantas untuk dibandingkan. Iya walaupun lu udah ngomong. Gak sesuai. Walaupun lu ngomong kayak begitu sebaik apapun tetep aja. Tetep dimakan, diantam sama mereka. Iya. Pantas lu dateng ke sini lu kepikiran tadi ya. Lu takut gue nanya-nanya yang bisa bikin bentrokan ya. Iya. Bener gak? Bener. Gue tuh gak mau kesini bertahun-tahun ya. Jadi ceritanya guys, dia itu udah gue undang setahun yang lalu. Iya. Aku tuh... Dia tuh gak mau dateng, baru hari ini mau dateng dari setahun yang lalu gue undang. Karena itu... Capek. Tapi ada benarnya juga. Karena waktu itu masih panas banget ya. Sekarang kan udah damai ya. Intinya... Kita udah baik. Kita tuh baik-baik banget. Kita tuh baik banget gitu. Udah semua keluarga tuh udah menyatu banget. Lu udah deh macam-macam deh gitu. Udah lebih kayak gitu sih. Dulu kan lebih gampang dibenturin ya. Dulu tuh gampang dibenturinnya gini. Karena... Anak-anak tinggal sama gue akur, akab gitu kan. Jadi terus... Itu akan jadi hantaman buat mereka yang kayak... Kok gak deket nih gini 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 gini. Kayak gitu-gitulah ya. Kok gini gini gini. Padahal gue tuh tipe yang... Bukannya gue gak mengajarkan ke anak-anak. Tapi gini, gue belum coba untuk... Kan gue gak... Mereka punya kisah yang mereka lalui. Gue hargai dulu itu sampe... Mereka bisa... Berdiri tegak. Iya. Nah... Kalau pernah sekalipun anak-anak... Misalnya gue bilang... Lu gak boleh gini ya. Sekarang pasti mereka bunyi dong. Ih bunda gue tuh kan jahat. Gak ada tuh dari mundur awalnya. Ngerti gak? Karena dia tau... Gue sangat-sangat... Gue mendengarkan mereka. Gue tau semua kehidupan ini kan... Mas Anang satu laki-laki yang gak pernah... Mau menceritakan apapun kehidupan dia zaman dulu. Sedikit pun. Gue kepo aja nih gitu kan. Ngapain sih? Ngapain sih kamu nanya-nanya gitu. Udah. Kan gue denger kan sih dari yang lain. Nah gue mencoba untuk mendengar. Kan gue gak boleh ber... Abis mendengar gue gak boleh menjudge. Ya kan? Gue dengerin. Menyerap, menyerap, menyerap. Yang penting lu tau lah. Iya gitu. Dan lu gak berhak untuk menceritakan masa lalu yang lu tidak ada di sana. Betul. Gue gak pernah tau juga kan kehidupan mereka. Salah bener apa itu kan Tuhan yang menentukan bukan kita. Betul. Cuma kebetulan lu berada di dalam arus yang sama di situ. Itu lah. Dan posisi lu kan ibaratnya orang luar yang menjadi... Itu lah. ...bagian penting. Bagian penting loh dalam luar. Even Mbak Kade aja orang yang kayak... Sean thank you ya. Maksudnya anak-anak alhamdulillah kamu sayang gini-gini. Kok bisa orang yang misalnya sayang sama dia juga bisa gak suka sama gue kan aneh. Berarti kan banyak yang nyusup-nyusup lah yang aneh-aneh. Kalau gue yang gue tau pasti yang namanya fans berat dia atau fans berat gue gak mungkin akan melakukan hal yang kayak gitu. Kalau kemarin kan gue denger Aurel sempat kemakan emosi ya. Gara-gara dibenturin nama netizen. Sama. Aurel juga gitu kalau misalnya udah deket. Ingat dong sama ini kamu apa. Terus kalau Aurel kesana inget dong sama bunda kamu. Wah stres juga jadi dia. Iya stres, stres. Jadi dia sempat kemakan lah secara emosional. Lu pernah gak kemakan secara emosional? Kayak gimana tuh maksudnya? Kayak misalnya akhirnya dengan adanya... Oh ya ini sekarang kan kemakan gue. Oh ini kemakan. Gara-gara udah nyerang ke Arsi. Ke Arsi ke JL. Dan sudah pokoknya jadi gini. Ini gue cerita sama lo kejadian sebenernya ya. Waktu Aurel menikah sama Abang Atta itu. Memang kan di kondisi yang aku sama. Kita tuh lagi tidak baik semua. Kondisinya. Gak ada suatu kondisi kan sempat viral lah. Orang ini kan beritanya ini kan jejak digital tuh pasti ada lah. Kita tuh kondisinya lagi gak baik semuanya. Berarti mereka mau nikah. Jadi aku juga sama Mbak Kady lose contact. Karena kita lagi gak bagus waktu itu. Suasana. Suasana. Jadi banyak hal yang kita gak bisa komunikasi. Gak ada komunikasi nih. Iya. Oke. Tiba-tiba ketemu lagi di lamaran. Wah lebih gampang nih masuk. Nah orang-orang tuh menilai. Wah bundanya gini 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 gini. Padahal ada hal yang Mbak. Gue gak bisa cerita. Iya. Gue gak bisa cerita. Karena kita udah baik nih. Kalau kita cerita lagi kebalik lagi ini kan. Mau nyari benar salah jatunya. Mau nyari benar salah. Intinya kita semua salah saat itu. Oke. Jadilah salah. Gak ngomong. Tiba-tiba ketemu di lamaran. Gitu lah. Jadi maksud gue. Gitu lah dia ngomong cerita lebih panjang. Jadi bukan. Jadi maksud gue banyak yang gak tau hal-hal ini. Iya. Tapi sotoy seolah. Wah. Asumsi, asumsi. Aduh ya Allah capek. Asumsi. Jadi gue kadang ketawa sendiri ngeliat. Ini gak dikasih. Aduh terserah lo. Aurel Jial saat itu juga gak ngomong. Emang. Karena kan kita semua kewas waktu itu. Iya. Kejadian saat itu yang adalah masalah. Sempet tebo lah waktu itu. Apa sih yang gak ebo tentang kita saat dulu-dulu gitu kan. Nah akhirnya kita gak ngomong. Tiba-tiba ketemu lagi di lamaran. Aku pun awkward ketemunya. Karena aku. Lost contact kan. Lost contact dan ada kata-kataku. Kata-kata. Ya namanya kita saling. Lagi gak baik-baik saja. Gak baik-baik saja gitu. Ketemu. Jadi awkward. Baru dari situ kita baik lagi. Apa yang akhirnya membuat akhirnya komunikasi jadi jalan semua. Pernikahan. Terus ada. Pernikahan atas Aurel. Iya. Kalo ketemu tuh selalu jadi yang bohong kalo enak. Selalu pasti ada kayak dinding aja gitu. Gak kayak sekarang tuh udah kayak. Kalo ketemu tuh kayak. Aku gak pernah nganggep mas Anang sama adik tuh pernah nikah gitu. Saking kayak udah. Saking kayak udah. Ngebaur kayak. Wah kita bercanda. Kita ngekek-ngekek. Aku kemarin ke rumahnya udah. Parah Allah sama mas Anang ngobrol berdua tuh kayak dip. Aku. Seindah itu. Iya paham gue. Tapi kan sebelum itu ada proses loh. Betul. Yang menyakitkan dulu yang. Semuanya salah nih. Iya. Itu terjadi sebelum Aurel nikah. Tiba-tiba nikah. Dianggap aku kok tidak melibatkan dengan lain-lain. Padahal. Emang mereka ngebut nikah. Mereka ngebut nikah disaat kita lagi tidak baik-baik saja. Tapi malah jadi bagus semuanya. Alhamdulillah. Berarti Ata Aurel memang bener ya. Pernikahan mereka itu blessing. Nah ditambah ada Amina. Iya Amina. Amina ini mempersatukan juga katanya ya. Dia itu glue aku bilangnya. Iya. Lem. Oke. Kamu sekarang empat puluh tahun. Empat puluh tahun. November ini empat puluh. Empat puluh tahun kepala empat. Dari empat puluh tahun hidupmu apa hal yang paling selalu lu inget dari perjalanan hidup lu? Empat puluh tahun yang paling gue inget adalah dua hal. Pertama. Bagaimana struggle-nya hidup gue. Berdua sama mama. Sosok ini waktu gak ada tuh. Hancur aku sehancur-hancurnya. Gue denger pada saat lu hamil Arsi. Arsi ya? Enggak loh. Dia nunggu dulu aku ngelahirin. Terus abis aku lahirin empat hari aku ulang tahun. Malemnya ini masih ulang tahun bareng sama gue. Masih hahihi. Besoknya janjian dia mau dateng lagi makan mie ayam. Gue telepon detik di saat dia diambil nyawanya. Jadi gue telepon ke papa sambungku. Jadi makan mie ayam gak kesini? Blah! Ada bunyi jatoh. San! Mama jatoh bentar. Gue lempar Arsya. Lagi netekin. Nyokap gue gak pernah. Gak pernah. Gak tau mungkin feeling juga ya. Sekonek itu tuh. Sekonek itu gue sama nyokap. Gue lari. Kayak sendal jepit. Masih gak pake daleman kan. Abis nyusuin. Gue lari. Pas Anang gue teriak-teriakin. Apa sih? Mama! Gitu. Di jalan. San jangan ke rumah. Udah ke rumah sakit. Mama nyawanya udah gak ada. Tepat saat kamu telepon. Jadi dek serangan jantung. Oh jantung. Oke oke. Dia di toilet. Dia bersihin diri. Gak jatoh. Jadi posisinya geblek tuh karena keras. Deng ngebentur gitu kan. Pas aku telepon itu. Ada masih meninggalkan satu janji? Bukan janji. Tapi saat dia meninggal tuh kan aku lagi belum seperti ini. Gue udah kehilangan dua-duanya. Ini udah yatim piatu. Dan gue gak sempet membahagiakan orang yang paling gue cintain. Yang paling-paling dalam hidup gue tuh. Gue gak pernah. Dulu baru punya uang dikit. Pasti ngasih mama. Untungnya gue tetep ngasih mama. Terus gue kayak. Karena masih baju dikit kan. Jadi kayak. Aduh ini buat aural gel sekolah nanti. Buat kita gitu. Pas gue lagi. Sebaratnya. Ada di titik. Yang lebih baik. Gue gak bisa. Bawain dia. Naik pesawat naik bisnis kelas. Itu gak enak banget ya. Itu. Itu. Terhancur ya. Kalo gue inget sampe sekarang. Setiap kali gue. Dia tuh pengen banget dari dulu. Pengen ya mama. Keluar negeri yang jauh. Like. Bisnis kelas katanya. Gede banget aku. Kalo inget itu tuh kayak. Ya Allah ma. Aku sekarang pergi. Bisa kayak gini gitu. Gak. Dia dulu pengen banget. Tiba-tiba. Sekali-sekalinya kita umroh bisa naik bisnis kelas. Dia seneng banget. Karena dia anak orang kaya ya. Maksudnya dia anak orang hebat. Bapaknya dubes kan. Tapi dia menjalani hidup yang. Kok gini banget sih hidup mamaku gitu. Padahal orangnya baik banget. Sama orang gak tega. Apa yang dia punya. Kalo orang minta. Gue gak sebaik dia loh. Dia orang minta nih. Apa yang dia punya. Apa yang dia pake. Masih. Masih. Tapi hidup dia kayak gak bahagia gitu. Gue pernah denger mama gue ngomong dulu. Mama gue ngomong gini. Dia pernah doa sama Tuhan. Tuhan. Hidup saya ini gak apa-apa susah. Hidup saya gak apa-apa. Saya banyak menderita. Tapi anak saya jangan. Dia anak banget. Lu percaya gak itu? Makanya. Ini doa dia nih gue kayak gini sekarang. Tapi gak enak juga. Tapi lu bayangin. Dia pengen banget dulu. San pengen banget. Mama kalo nginepnya disini. Aduh gue kalo gue lagi. Menikmati hidup tuh kayak. Ya Allah. Mungkin doanya beliau pasti. Tapi. Orang Aurel aja tuh ngomong gini. Dulu. Gini kalo dia mama masih hidup. Masih sayang banget sama Amina ya. Karena deket banget juga. Iya gue paham sih. Tapi itu juga yang ngejaga lu. Untuk selalu melihat ke bawah. Karena tidak banyak orang yang akhirnya inget. Bahwa mereka itu berasal dari bawah juga kan. Itu yang bikin lu tetep shiny. Oh Jeki lu gak putus-putus loh sampe sekarang. Luar biasa. Iya bener loh. Gue tuh. Dalam keadaan susah seapapun tuh ada aja yang ngomong. Iya. Ada aja. Jalan pertolongan tuh ada. Itu gue rasain banget. Makanya gue kayak. Mungkin nih. Karma baik ibu gue gitu. Iya. Gue percaya itu sih. Dia gak dapet. Iya. Iya ibaratnya pengorbanan dia untuk anaknya ya. Dan itu sama gue paling. Ya hidupnya. Susah bareng. Berdua. Bener-bener berdua pe. Dan dia tuh sayang banget sama gue gitu. Sampai. Dia meninggalnya nunggu ulang tahun. Nunggu lahir. Gue telepon dia tiba-tiba. Kayak ngasih kode. Gue denger bunyi. Ledaknya tuh gue denger. Gimana sih. Iya. Gue kalo ngalamin kayak gitu juga. Kayaknya gue kena mental banget sih. Ah gila gitu. Satu lagi apa? Detik ter.. 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 Kan tadi lu bilang ada dua. Itu sama perjalanan gue kecil gitu ya. Hidup gue sama dia. Dan blessing gue mendapatkan suami dan anak-anak. Yang sampai sekarang seperti ini. Karena gini. Gue dapet Mas Anang tuh banyak banget pelajaran hidup yang gue dapet dari hidup gue yang dulu gitu ya. Dulunya kenapa sih ngeliat gue gitu banget sih. Kayak seolah-olah gue tuh gue ngerti banget masalah dulu gitu. Gue pisah sama nyokap 21 tahun tuh ya 7 tahun itu hidup gue lika-liku banget kan. Gue mengenal orang, gue apa-apa. Gak ada yang.. Akhirnya gue banyak pelajaran hidup dari dia. Terus gue dapet anak empat yang Allah kasih sekarang. Alhamdulillah sampe hari ini. Kadang kalo gue ngeliat mereka tuh balik lagi gue bilang ini pasti karena kebaikan. Apa.. Kebaikan gue atau rasa sakit gue dulu gue dibayarnya sekarang gitu. Hmm.. Jadi gue dimenderitain dulu. Terus gue dikasih sekarang anak yang empat-empatnya. Kasih menantu, kasih cucu yang.. Aduh.. I'm so grateful gitu. Kalo ngeliat mereka tuh kayak.. Ilang tuh yang gue gak enak-enaknya dulu. Oke. Gue pengen.. Mengambil dikit nih. Siapa dari 4 anak ini yang sekarang ini lu pengen nyampein sesuatu? Dari proses lu. Yang menurut lu.. Ah.. inilah waktu yang tepat gue ngomong. Kedari 4 anak lu. Kalo Arsy-Arsy kan masih kecil ya. Iya. Jadi masih kayak belum.. Tapi Arsy tuh udah mulai paham. Kayak.. Dia.. Setiap kali.. Gue tuh selalu ngomong gini loh.. Arsy jangan tinggalin bunda ya. Dia tuh suka bingung. Bun ngapasih bunda selalu ngomong Arsy jangan tinggalin bunda. Kalo meluk dia tuh ngomong kayak gitu. Mana gue.. Apaan.. Anaknya pinter lagi. Terus kayak.. Kemarin gue umroh sama Aurel gitu kan pas pelukan gitu. Kak.. Makasih ya gitu. Terus kayak nangis-nangisan gitu. Selalu gue ngomong ke anak tuh jangan tinggalin bunda. Kan anak kan gak tinggalin orang tuanya dong ya gitu. Terus kalo gue inget-inget lagi. Mungkin gue tuh karena gue sering.. Gue ditinggal gue gini-gini. Jadi gue kayak takut banget kehilangan mereka gitu. Jadi kalo mau nyampein tuh.. Eh keempat-empat ya gue.. Ya aku sayang banget sama mereka. Udah sama. Itu gak ada yang.. Walaupun ini gue lahirin. Ini enggak. Dulu gue sempet berpikir pas Ami Larsi. Gue akan sayang sama Aurel Gila. Tetep gak ya kayak gue sayang sama.. Anak yang gue lahirin nih gitu. Ternyata gak ada yang berubah. Sama. Rasa sayang itu sampe hari ini sama. Itu yang gue aneh. Bahkan gue ngeliat Aminah bisa.. Secinta dan sedalam ini. Gue juga gak bisa atur perasaan itu. Gue berharap.. Mereka.. Bisa.. Terus jadi anak yang.. Baik. Anak yang hebat. Anak yang beruntung. Anak yang soleh dan soleha. Dan.. Terus sayang sama.. Aku. Masih mau ngeliat lu pada saat tua tua lu. Ibaratnya gitu ya. Gue pikir dulu orang kalo nikah gak kayak gitu loh. Ternyata makin nikah makin bawel. Malah Alhamdulillah dapet suaminya kayak Atta. Yang dua-duanya.. Kalo nginep rumah bundas atau rumah miminya senang. Yang kalo nginep sini doang mau. Yang disuruh yang deket. Yang tiap hari nepon. Bun sini. Apa. Gue kan pikiran gue kalo anak udah nikah sih. Udah gitu pergi gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi Alhamdulillah banget. Tuhan baik banget ya. Malah tambah.. Orang tuh tambah deket lagi gitu. Ada yang ingin mendapatkan hatinya. Tapi hati itu pergi. Ada yang menjaga hatinya. Maka hati itu akan pulang. Fisiknya bisa pergi. Tapi hatinya akan tetap. Kepada orang-orang yang besar hati. Dan tulus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!